Timnas U12 Indonesia Timnas U12 Indonesia Tradisi Sopan Santun meskipun main dimanapun. Ya, tradisi Sopan Santun itu dengan bersalaman mencium tangan kepada orang yang lebih tua dari mereka. Karena hal ini, banyak masyarakat Indonesia yang memuji sikap Santun dari penerus bangsa ini. Sebelum lagapun, Timnas Bocil Indonesia tidak lupa berdoa agar diberi kelancaran dan keselamatan di dalam bertanding. Di awal pertandingan, kedua tim langsung bermain cepat. Timnas Indonesia pun langsung mengambil inisiatif serangan. Timnas Junior Indonesia langsung berusaha mencuri gol di menit-menit awal. Namun usaha dari pemain Indonesia pun masih gagal karena rapatnya pertahanan pemain Kanada. Gawang Timnas Indonesia hampir saja kebobolan jika saja tendangan pemain Kanada tidak menyamping dari gawang Indonesia. Untung saja keberuntungan masih memihak Indonesia sehingga peluang di depan mata itu pun tak berbuah gol untuk Kanada. Dalam sembilan menit waktu berjalan, permainan kedua tim masih terlihat imbang. Tak ada serangan yang berarti dari kedua tim. Pada menit sepuluh, gawang Indonesia kembali hampir bobol setelah pemain belakang Indonesia melakukan blunder fatal yang membuat gawang Indonesia terancam. Keeper Indonesia pun dibuat cukup marah dengan blunder itu. Permainan Timnas Bocil Indonesia melawan Kanada ini tidak seperti biasanya. Kali ini Indonesia bermain tidak tenang dan sering kehilangan bola. Terlihat Rizal nomor punggung tujuh yang bermain motot dalam pertandingan ini tak diimbangi dengan dukungan dari rekannya. Nampak di situ Rizal seperti bekerja sendiri dan pontang panting sendiri. Timnas Indonesia mendapatkan peluang dari Rizal. Akan tetapi tendangannya masih terlalu lemah sehingga bisa diamankan keeper Kanada. Gagalah Indonesia untuk mencetak gol terlebih dahulu. Timnas Bocil Indonesia yang kembali dituntut harus menang terus berusaha menciptakan peluang demi peluang. Namun lagi-lagi karena rapatnya pertahanan Kanada membuat pemain Indonesia dibuat tak berkutik. Kanada yang cukup unggul dalam segi postur kembali memanfaatkan peluang itu. Mereka juga beberapa kali menciptakan peluang. Namun pertahanan rapat juga yang diterapkan Indonesia membuat Kanada cukup sulit menembusnya. Timnas Indonesia hampir saja kehilangan sang kreator, Rizal akibat dilanggar oleh pemain Kanada. Pelanggaran itu pun cukup keras sehingga membuat engkel dari Rizal cukup kesakitan. Untung saja Rizal tidak mendapatkan cedera yang serius. Gawang Indonesia hampir saja bergetar. Untuk saja keeper Indonesia masih sigap menghalau tendangan bebas dari pemain Kanada. Selamatlah kembali Gawang Indonesia Junior dari kebobolan. Indonesia mendapat peluang dari sepak pojok. Akan tetapi tendangan dari Rizal masih tak menemui sasaran. Indonesia yang ditinggal tiga pemain intinya nampak sangat berpengaruh terhadap berkurangnya serangan dari Indonesia Junior ini. Timnas Kanada pun juga mendapat peluang melalui tendangan bebas. Akan tetapi tendangan dari pemain Kanada juga masih jauh dari sasaran. Sebenarnya tendangan itu pun cukup baik, namun arahnya yang kurang tepat membuat Indonesia selamat dari tendangan keras itu. Hingga 15 menit waktu berjalan, permainan kedua tim masih berimbang dan skor kacamata masih belum berubah. Perlu diketahui, timnas Kanada merupakan juara bertahan tahun lalu setelah mengalahkan tim unggulan Amerika Latin di babak final, Mexico U12. Di menit-menit akhir pertandingan, timnas Indonesia mendapatkan rejeki setelah Akbar dilanggar di kotak terlarang. Alhasil wasip pun langsung menunjuk titik putih. Pelatih pun akhirnya menjuk Rizal yang mengambil penalti tersebut karena memiliki tendangan yang terarah. Rizal yang ditunjuk sebagai eksekutor akhirnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Indonesia unggul 1-0 atas Kanada. Sebenarnya keeper Kanada mampu menebak arah belah dari Rizal. Namun tendangan terarah dari Rizal membuat keeper Kanada pun tak mampu menjangkau sepakan dari Rizal itu. Keunggulan di menit akhir ini pun membuat para pemain Indonesia semakin tampil mati-matian guna mempertahankan keunggulan. Gol ini akhirnya menjadi penutup dan timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan sekaligus membuat Indonesia masih belum terkalahkan di empat pertandingan yang telah dijalani. Luar biasa ya guys. Meskipun permainan tim Nas Bocil tak segarang sebelumnya, namun penampilan mereka pun patut diapresiasi karena berhasil menjaga konsistensi mereka. Semoga di pertandingan selanjutnya, tim Nas Bocil kita kembali meraih kemenangan ya guys. Terima kasih.